Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Gudang Emas dan Perak Well, kali ini saya sudah mendapatkan logam mulia minigram Emas ukuran kecil minigram yang kemasan terbaru nih Kemasan yang paling kecil nih guys 0,002 gram Kita akan bahas sekali nih ya Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Gudang Emas dan Perak Nah, di depan saya sudah ada nih ya 6 jenis gramasi dari emas ukuran kecil minigram Ini produksi dari PT Minigram Indonesia Sejahtera Well, kenapa saya bikin video mengenai minigram lagi? Karena kita sudah mendapatkan kemasan terbarunya ya Yang dengan gramasi paling kecil dari minigram yaitu 0,002 gram Ya, masanya menurut saya ini malah yang paling keren kali ya Dari warnanya sih, kalau bentuknya sama ya guys ya 0,005 ya Sama kan? Apa ada bedanya? Coba kita lihat ya Makanya kita bahas dalam video ini guys Nah, lihat Ini ya Logonya Agak ke dalam sedikit sih Dibandingkan yang Saudara-saudara lainnya Kalau saudara-saudara lainnya, lihat Ini kayak logonya cuma separuh ya Bener nggak? Cuma separuh nih Di sebelah kanan maksud saya Yang ini ya Ini juga Ya, sama Tapi kalau kita Lihat yang Baru 0,002 gram Ya, sedikit ke kiri ya Ya Lalu apa bedanya? Dengan yang lama Yang nggak ada bedanya Juga masih sama-sama emas Dan sama-sama berharga tentunya ya Kalau kita lihat belakangnya juga Nggak ada perbedaan yang berarti ya Nih, teman-teman bisa lihat Di Kalimantan ini Kayaknya dia udah tahu Kalau ibu kota negara kita mau pindah ke Kalimantan ya Jadi, tambang Garuda-nya ada di Kalimantan Oke, ini Saya zoom ya Nah ini Pine Gold Ya, oke Sama ya dengan yang saudaranya Gak ada bedanya ya Gold Grains Dan tetap ada Hologram ya Assure your confidence Assure sama ya Oke Jadi Jadi, apa dong Kelebihan dari Kemasan yang 0,002 ini Teman-teman Ya, kalau kita lihat di Daftar harga berikut ini ya 0,002 ini Sekarang harganya Per 17 Februari adalah 7.500 rupiah Teman-teman ya Ini Harganya di bawah 10.000 ini Ya, teman-teman Kalau Mengatakan Wah, gak bisa nabung 10.000 aja susah nabung Uang kertas misalnya ya Karena kepake untuk Beli sesuatu Keinginan yang Yang mungkin tidak terlalu perlu ya Langsung di Wujudkan ke Tabungan emas Minigram ini aja Harganya gak salah 10.000 dan Teman-teman akan Relatif susah menjual ya Karena Harga buybacknya sekarang 4.350 ya Spreadnya Berapa persen Hampir separohnya Kali ya Nah Memang secara Apa Hitungan Memang Nilainya turun Tapi Kalau kita Ada satu kelebihannya Adalah Artinya uang kita Menjadi aset Di sini ya Memang untuk mencapai Buyback yang minimal Artinya bisa mencapai 7.500 lagi Tentu butuh waktu Nah Makanya ada Kemasan-kemasan lain yang Lebih Lebih besar Dan tentu spreadnya Akan lebih Kecil ya Lebih sempit Teman-teman Nah Lalu Memang artinya Jadi Lebih baik Kalau teman-teman bisa Mampu membeli yang Kalau gram masih Lebih besar Well Saya sarankan Beli yang lebih besar Yang mampu menabung Dengan kemasan Yang gram Misalnya 0,1 gram ini Sekarang harganya 121.850 Lalu Buybacknya 97.550 Tentu akan Lebih Sembit Spreadnya ya Sehingga teman-teman Lebih efektif Mungkin Menabung Dengan Gramasi yang lebih besar Lalu kalau ditanya Kenapa nggak yang Satu gram ya Tentu saja Kalau ada kemampuan Lebih baik Tabung emasnya yang Satu gram ya Itu sudah Sudah pasti Namun ini memang Salah satu Kegunaan yang Sering didengungkan ya Adalah untuk Menabung emas Well Itu adalah Makanya saya sampaikan disini Salah satu resiko Menabung emas Tentu ada Spread ya Teman-teman harus perhatikan Seberapa besar Spread tersebut Ya Itu ada di Salah satu Video saya Catatannya Berikut ini Ini Excelnya Teman-teman bisa Cek di Video saya berikut Dan kalau mau Filenya Ada di Mentorkeuangan.com Bisa diambil Secara gratis Ya Jadi Lalu apa sih Kalau kegunaan emas kecil ini Tentu saja Banyak kegunaan ya Selain untuk menabung Untuk yang benar-benar Susah menabung Cash ya Ini bisa sebagai Gift Tentu saja Sebagai hadiah Untuk Anak Membiasakan Menabung ya Atau baru lulus Wisuda gitu ya Atau ulang tahun Bisa diberikan Bisa diberikan Dalam bentuk Emas Ukuran kecil ini Harganya tidak terlalu mahal Tapi juga bisa Mengajarkan kepada mereka Pentingnya Menabung emas Jadi gak dibelikan Misalnya Mainan ya Mainan dikonsumsi Habis gitu ya Atau rusak Dalam waktu beberapa lama Tapi kalau emas Emas ini ya Dari ribuan tahun ya Masih Amet aja emas ini ya Karena dia adalah Logam mulia Itu teman-teman Jadi Inilah Yang terbaru ya Kemasan terbaru Ini gram 0,02 gram So Kalau kalian sudah Atau gini Maka gak ada alasan lagi Untuk gak bisa Membeli emas Sebenarnya Bisa beli emas Mulai dari 7.500 rupiah Saja Wow Lumayan Beli kopi kekinian Berapa teman-teman Mungkin harganya Dua kalinya ini Langsung habis Ya memang Ada Kenikmatan ya Untuk minum kopi Kuas gitu ya Menghilangkan rasa haus Tapi Tidak ada salahnya Teman-teman juga Sesekali ya Gantian gitu ya Kali minggu ini kopi Lalu minggu depan Emas Minggu depan kopi lagi Minggu depan emas Jadi gak Setiap minggu Atau setiap hari Bahkan beli kopi kekinian Coba diselang-seling dengan Membeli emas Ukuran kecil ini Dan Kalau didisiplinkan Setiap hari gitu Misalnya ya Satu hari 0,002 Kali setahun aja Udah berapa Dan bisa ditukarkan Dengan Gramasi yang lebih besar Oke teman-teman Semoga Bermanfaat Untuk Video kali ini Dan Apa ya Ya Jangan lupa like Subscribe Kudang Kudang Emas Dan See you Jangan lupa like Kudang 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 Terima kasih.